Lentera Maut Jilid 4. Waktu rombongan ini tiba di kaki gunung Cheng Liong San, maka laki-laki bekas orang hukuman itu minta diri untuk dia berdua darah Chin Xiaoyan meneruskan perjalanan mereka, menuju ke arah dusun Liong Bun buat menemui kakek Chin yang berjanji menunggu. Matahari waktu itu sudah condong ke sebelah barat, dan darah manja Chin Xiaoyan melakukan perjalanannya itu dengan hati ria serta bangga, sehingga tak sudahnya dia bercerita tentang dirinya dan juga tentang diri ibu dan ayahnya yang katanya gemar merantau, Sebaliknya laki-laki bekas orang hukuman itu kelihatan tetap bermuka muram, karena lagi-lagi dia jadi teringat dan terbenam dalam kenangan lama waktu hubungannya sedang erat mesra dengan darah tambatan hatinya. Eh mengapa kau kelihatan muram tanda tanya-tanya darah manja Chin Xiaoyan waktu sempat dia memperhatikan keadaan teman seperjalanannya. Akaha, tidak, sahut laki-laki bekas orang hukuman itu, sambil sejenak dia mengawasi darah manja Chin Xiaoyan dan memaksakan diri untuk bersenyum. Hektometer kau tidak membohongi aku tanya darah manja Chin Xiaoyan yang mempererat pegangannya pada sebelah pada tangan laki-laki yang sedang dituntunya. Laki-laki bekas orang hukuman itu tidak segera memberikan jawaban, sebaliknya sepasang matanya mengawasi hampa ke suatu arah namun tetap diam meneruskan langkah kakinya, mengikuti darah manja Chin Xiaoyan yang berjalan di sisinya. Kau tahu, aku sedang menyimpan dendam akhirnya laki-laki bekas orang hukuman itu berkata, oleh karena dilihatnya darah manja Chin Xiaoyan perlihatkan muka bersumut. Akan tetapi, sekarang kau sudah mengetahui orang yang menghianati kau Chin Xiaoyan berkata lagi, karena percakapan di atas gunung Chengliongsan tadi, didengar dan diketahui semuanya oleh darah manja itu. Sekali lagi laki-laki bekas orang hukuman itu tidak segera memberikan jawaban, sehingga Chin Xiaoyan yang meneruskan perkataannya. Kau membuat apa kau bersusah hati dan bermuka muram, karena dalam waktu yang dekat kau dapat melepas dendam itu tanda seru dia bukan seorang yang lemah, ilmunya tinggi. Sekali laki-laki bekas orang hukuman itu berkata dengan suara perlahan sementara di dalam hati dia jadi memikirkan tentang loo jieko atau seng kakak yang kedua itu. Akan tetapi kau gagah perkasa, mengapa kau harus takut melawan dia? Tanda tanya masih darah manja Chin Xiaoyan meneruskan menanya. Laki-laki bekas orang hukuman itu menjadi seperti tersentak sampai dia menunda langkah kakinya. Dia mengawasi Chin Xiaoyan dengan sepasang metu yang kelihatan bersinar menyala, agaknya dia merasa tersinggung ketika mendengar pertanyaan atau kata-kata takut yang diucapkan oleh darah manja Chin Xiaoyan. Akan tetapi ketika dilihatnya darah manja itu sedang bersenyum manis maka hilang lenyap perasa tersinggungnya, dan dia menuntun lagi sebelah tangan darah manja itu, buat mereka meneruskan perjalanan mereka, sambil berkata, selama hidupku, tidak pernah aku mengenal dengan rasa takut kegumam laki-laki bekas orang hukuman itu. Chin Xiaoyan mengawasi laki-laki yang menuntun dia, senyum manis tetap menghias di muka darah yang manis itu, yang di dalam hati sedang menilai roman buka laki-laki itu. Yang sekarang kelihatan hitam manis karena sudah ganti pakaian. Dekat perbatasan dusun Liong Bun, darah manja Chin Xiaoyan melihat kakeknya yang sedang duduk menunggu di tempat seorang penjual arak, Yeaye Asru Darah Manja itu, dan dia melepaskan tuntunan tangan laki-laki bekas orang hukuman itu, untuk dia berlari-lari mendekati kakeknya. Kakek Chin berdiri dari tempat duduknya, dia bersenyum sambil merabah jenggotnya yang putih dan cukup panjang sebatas dada. Koma Yeaye Asru, kita jadi bertempur titik kata Chin Xiaoyan di dekat kakeknya, dan secara singkat dia menceritakan bahwa pertempurannya dengan si tangan beracun yang conglui berbalik menjadi suasana persahabatan. Kakek Chin kelihatan puas dan mengajak cucunya serta laki-laki penolongnya memasuki dusun Liong Bun, sampai di lain saat mereka tiba dan memasuki kedai nasi yang menjadi miliknya Almarhum Kim Tuhwa Beng Yeow. Huamulan tetap meneruskan usaha kedai nasi itu bersama suaminya, Teg Tiong Ho yang sudah sembuh akan tetapi langkah kakinya menjadi pinjang untuk seterusnya. Waktu melihat kakek Chin bertiga datang memasuki kedainya, maka Huamulan menyambut dengan girang oleh karena dia memang sudah pernah diperkenalkan dengan si kakek juga dengan darah manis Chin Xiaoyan yang menjadi anaknya Yan Xianghui yang pernah menolong dia. Waktu pertama kali bertemu dengan laki-laki yang menolong mereka, si kakek hanya sempat menceritakan secara singkat tentang awal permusuhannya dengan Liong In Ji Yeko Ai. Sekarang selagi mereka berkumpul di dalam kedai nasi itu, maka si kakek memperkenalkan Huamulan dan menceritakan juga tentang kisah tuasnya Kim Tuhwa Beng Yeow ayahnya Huamulan. Sudah tentu hal itu telah membuat laki-laki bekas orang hukuman itu menjadi sangat terkejut sekali. Kim Tuhwa Beng Yeow tanda tanya dia mengulang untuk menegaskan, sambil dia mengawasi kakek Chin, untuk kemudian ganti dia mengawasi Huamulan yang menyediakan minuman buat mereka. Kakek Chin Manggut, juga Huamulan sehingga iakil-laki bekas orang hukuman itu yang berkata lagi, dia adalah kakakku. Kakak yang jenaka, dan sepasang metu bekas orang hukuman itu jadi bersinar hampa, menyusul kemudian kelihatan ada butir-butir air metu yang berlinang keluar. Sementara itu, waktu tadi mendengar disebutnya kata kakak, maka Huamulan menjadi heran, karena setau dia almarhum ayahnya tidak mempunyai adik, akan tetapi waktu laki-laki yang belum dikenalnya itu menambahkan kata-kata kakak yang jenaka, maka Huamulan menjadi teringat dengan kedukaan hati ayahnya waktu menceritakan sedikit tentang seng adik yang nakal itu. Kau katanya kak sudah binasa di titik. Huamulan tidak dapat meneruskan perkataannya, maksudnya dia hendak meneruskan kata-kata di rumah penjara. Semua orang memang menganggap aku sudah binasa, sahut laki-laki bekas orang hukuman itu dengan suara yang terdengar parau, lalu dia bangun dari tempat duduknya dan minta diantar ke tempat meja abu almarhum Kim Tuhwa Beng Ye Au yang memang dirawat oleh Huamulan, dan di depan meja abu itu dia memasang hiu sambil sekali lagi dia telah mengeluarkan air matanya. Daraman Jachin Xiaoyuan yang ikut mendampingi, juga ikut memasang hiu, dan dia mengucap sesuatu yang tidak didengar oleh siapapun juga di depan almarhum Kim Tuhwa Beng Ye Au. Lidi-lidi hiu di tangan laki-laki bekas orang hukuman itu kemudian diambilnya oleh Daraman Jachin Xiaoyuan, untuk dia serahkan kepada Huamulan, berikut lidi-lidi hiu yang dipakainya. Petang harinya laki-laki bekas orang hukuman itu minta diantar ke tempat makam Seng Kakak yang jenaka, di mana sekali lagi dia menghormati arwah Kim Tuhwa Beng Ye Au bahkan sambil dia menyebar bunga, diikuti oleh Daraman Jachin Xiaoyuan yang selalu mendampingi, juga Pek Tiong Ho dan istrinya serta si kakek Chin, DW, O, HND, cuaca malam cukup baik akan tetapi nampak suram, disebabkan sinar bulan hanya bercahaya redup, sedangkan bintang-bintang satu demi satu pada menghilang semua. Laki-laki bekas orang hukuman itu duduk seorang diri di halaman belakang rumah almarhum Kim Tuhwa Beng Ye Au, di mana mereka bertiga numpang bermalam bahkan kakek Chin sudah memutuskan hendak menetap dengan Huamu Ion dan suaminya yang sudah dia anggap sebagai anak dan menantunya, serta membiarkan cucunya, Daraman Jachin Xiaoyuan mengikuti perjalanan laki-laki penolongnya, buat sekalian singgah di Teluk Hek Liu Au menemui dan membawa berita buat Lie Hiap Lis Unio dan Lie Kuo Chen. Agaknya kakek Chin sudah percaya sepenuhnya terhadap lelaki yang pernah menolongnya itu, yang sekarang sudah diaketawi pernah menjadi cacu dari Cheng Leong Pang yang terkenal berjiwa kesatria. Mimpi almarhum Kim Tuhwa Beng Ye Au juga telah menjadi kenyataan bahwa seng adik yang nakal itu mendatangi dia. Akan tetapi sayangnya Kim Tuhwa Beng Ye Au telah mendahulukan menjadi almarhum sehingga adik yang nakal itu tak dapat menemui seng kakak yang jenaka. Di luar tau lelaki bekas orang hukuman itu, tempat yang sedang diagunakan buat duduk, yakni di atas sebuah batu cadas yang besar dan yang dapat dipakai untuk duduk oleh dua orang, sebenarnya adalah batu cadas yang sengaja dibawa oleh Kim Tuhwa Beng Ye Au dari atas gunung Cheng Leong San. Dan sebab di atas batu cadas itu dahulu Kim Tuhwa Beng Ye Au sering kali duduk berdua dengan adik yang nakal itu. Sebelum ajal merenggut nyawanya, Kim Tuhwa Beng Ye Au sering kali duduk seorang diri di atas batu cadas itu menemani bulan yang memancarkan sinarnya sambil matanya terus mengawasi gunung Cheng Leong San yang jelas kelihatan dari tempat duduk itu dan dia tenggelam dalam lamunan mengenangkan masa lalu, di saat dia masih berkumpul dengan seng adik yang nakal. Sekarang, adik yang nakal itu ganti duduk seorang diri, juga sambil mengawasi gunung Cheng Leong San dan juga sambil mengenangkan masa lalu. Akan tetapi yang terpikir laki-laki bekas orang hukuman itu, bukan melulu tentang saat-saat yang waktu dia berkumpul dengan seng kakak yang jenaka, akan tetapi juga mengenangkan saat-saat waktu dia sedang bermesraan dengan darah tambatan hatinya, sampai kemudian dia jadi teringat dengan orang ketiga yang menyela di antara dia dan adik halnya, dan orang ketiga ini bahkan telah mengkhianati dia, dengan harapan setelah dia mati maka seng adik hang itu akan dapat dimiliki oleh orang ketiga itu. Teringat dengan kejadian lama ini, maka laki-laki bekas orang hukuman itu menjadi geram karena dendam dan pedih rasa hatinya, sehingga dia tak mengetahui datangnya darah manja Chin Siawean yang mendekati dia. Darah yang manja ini tidak dapat pulas tidur karena pikirannya sangat berkesan dengan laki-laki bekas orang. Hukuman itu yang telah menolong dia berdua kakeknya, yang kemudian pernah dia ketahui menjadi Sam Ceocu atau Panglima ketiga dari persekutuan Cheng Leong Pang dulu. Semua pembicaraan yang berlangsung di atas gunung Cheng Leong Pang siang tadi, tak ada yang dilupakan oleh darah yang biasanya berlaku manja itu, terutama pada bagian kata-kata Jie Ceocu yang diulang oleh Tau Leong Kie yaitu tentang hubungan mesra antara Sam Ceocu dengan Hang Moai atau Adik Hang. Akan tetapi sampai di mana gerangan hubungan itu? Dan di mana gerangan Adik Dewi Hang itu sekarang? Masalah ini ingin benar diketahui oleh darah manja Chin Siawean. Eh, kau belum tidur sengaja Chin Siawean menanya, bersikap tak menduga bakal menemui lelaki bekas orang hukuman itu yang sedang duduk termenung seorang diri HM. Kau juga belum tidur sahut lelaki-laki bekas orang hukuman itu yang kelihatannya bersikap acuh. Kalau aku sudah tidur, bagaimana mungkin aku datang ke sini? Chin Siawean berkata dengan perlihatkan sikap manja namun tak lupa dia menyertai seberkas senyum yang manis. Lelaki-laki bekas orang hukuman itu tidak mengucap apa-apa lagi, akan tetapi sepasang matanya beralih dan kembali mengawasi gunung Ceng Liyong San yang tinggi dan kelihatan agung. Kau terkenang lagi dengan masa lalu tanda tanya darah manja Chin Siawean yang mulai berkata lagi. Lelaki-laki bekas orang hukuman itu cuma manggutkan kepalanya, sehingga Chin Siawean yang menyambung bicara, teringat waktu kau menjadi Sam Siawecu? Lelaki-laki bekas orang hukuman itu menggelengkan kepalanya, dan Chin Siawean yang berkata lagi. Kalau begitu kau teringat dengan adik Hongmu titik, lelaki-lelaki bekas orang hukuman itu menengadah, mengawasi muka darah manja Chin Siawean yang berdiri di sisinya. Sejenak sepasang mati lelaki-laki itu kelihatan menyala bagaikan mati seekor harimau, akan tetapi di lain detik menjadi redup lagi karena senyum manis yang perlihatkan oleh darah manja Chin Siawean. Kau tahu di mana sekarang dia berada tanya lagi darah manja itu, suaranya merdu halus mengalihkan niat lelaki bekas orang hukuman itu yang sebenarnya hendak marah. Tidak sahutnya singkat, Chin Siawean duduk di sisi lelaki-lelaki bekas orang hukuman itu di atas batu cadas yang sama, duduk rapat sampai bahu mereka saling bersentuhan, akan tetapi pandangan mati Chin Siawean mengawasi arah lain, menembus celah-celah kegelapan malam. Sejenak keduanya membisu tidak mengucap apa-apa, sementara angin malam sepoi-sepoi meniup halus mengakibatkan beberapa lembar rambut-rambutnya si darah manja itu hingga dekat muka lelaki-lelaki bekas orang hukuman itu dibarengi bau harum yang menyergap hidungnya. Siapa nama adik Hongmu itu tiba-tiba Chin Siawean menanya lagi. Laki-laki bekas orang hukuman tidak segera memberikan jawaban. Cukup lama Chin Siawean dia menunggu sampai akhirnya darah manja itu memutar arah pandangannya mengawasi laki-laki yang duduk di sampingnya, dan laki-laki bekas orang hukuman itu lalu berkata tanpa dia ikut mengawasi Chin Siawean. Banyak orang menamakan dia sebagai si burung Hong. Apostrof. Darah manja itu sehingga kecewa, akan tetapi dia menanya lagi, dan mana Jie Tocu, dia adalah si naga sakti, sekali lagi darah manja itu kelihatan merasa kecewa namun dia menanya terus, dan nama kau tanda tanya laki-laki bekas orang hukuman itu menjadi terdiam lagi, akan tetapi dia ikut mengawasi darah manja yang duduk di sisinya sehingga dua pasang meti mereka saling bertemu. Kau cukup menyebutkan paman. Akhirnya kata laki-laki bekas orang hukuman itu. Darah manja Chin Siawean tersentak, bangun berdiri dari tempat duduknya. Sepasang matanya menyala marah dan dia berkata, Kau titik kau orang yang aneh. Siapa kesudian mempunyai paman seperti kau titik sehabis berkata begitu, maka darah manja itu bergegas hendak meninggalkan lelaki bekas orang hukuman itu, dan lelaki itu duduk membiarkan, padahal adalah menjadi kehendak Chin Siawean supaya dia jangan dibolahkan pergi. Darah manja Chin Siawean menjadi kecewa hatinya. Dia masuk ke dalam kamarnya dan membanting diri di atas tempat tidur. Hasrat hatinya ingin dah menangis, akan tetapi air matanya tak mau kunjung keluar. Esok paginya lelaki bekas orang hukuman itu minta diri dan bergegas hendak meninggalkan kedainya Huamulan, dan Chin Siawean buru-buru mengikutinya. Eh aku sangka kau tak jadi ikut lelaki bekas orang hukuman itu berkata dengan perlihatkan sikap yang wajar. Hu Chin Siawean bersuara marah sambil dia membanting sebelah kakinya, namun selekas itu juga dia yang bergegas mendahulukan berangkat. Darah yang biasanya berlaku manja itu rupanya masih terpengaruh dengan kejadian semalam, yang mengakibatkan dia menjadi kecewa, dari itu dia tak mengucap apa-apa selama mereka menempuh perjalanan mereka, sampai di lain saat dia singgah di suatu kedai nasi di perkampungan pertama yang mereka capai. Darah manja Chin Siawean tetap tak mengucap sesuatu perkataan selama mereka menyelesaikan santapan siang itu, sementara laki-laki yang menemani dia juga ikut membisu bukan sebab dia sengaja hendak menambah kekecewaan darah manja itu, akan tetapi sebab perhatiannya sedang dia curahkan terhadap dua laki-laki yang duduk makan di sudut sebelah barat. Kedua laki-laki yang sedang makan itu sama-sama mengenakan pakaian sebagaimana layaknya orang-orang yang biasa melakukan perjalanan di kalangan rimba persilatan. Pada mulanya kehadiran mereka tidak diperhatikan oleh laki-laki bekas orang hukuman itu, akan tetapi lambat laun lelaki bekas orang hukuman itu mengetahui bahwa kedua lelaki itu terlalu sering mengawasi dia, sambil mereka bercakap-cakap dengan sikap yang mencurigai hatinya. Naluri hati lelaki bekas orang hukuman itu bagaikan mengatakan bahwa dia harus bersikap waspada, dari itu dia cepat mengetahui bahwa kedua lelaki itu mengikuti perjalanannya dia bersama Cirin Xiaoyan, sampai mereka meninggalkan kampung bekas mereka makan siang. Sejenak lelaki bekas orang hukuman itu merasa ragu-ragu. Dia ingin menunda langkah kakinya buat menunggu kedua lelaki itu yang sedang mengikuti terus, untuk kemudian hendak dia berikan hajaran dan memaksa mereka bicara, akan tetapi adakah alasan buat dia bertindak seperti itu? Bagaimana kalau kedua lelaki itu hanya kebenaran telah memilih arah perjalanan yang sama? Kita sedang diikuti, akhirnya laki-laki bekas orang hukuman itu berkata kepada Cirin Xiaoyan, Daramanja itu tidak menunda langkah kakinya, akan tetapi sejenak dia mengawasi lelaki-lelaki yang jalan di sisinya, untuk kemudian dia melihat ke arah belakang. Mengapa kau tidak hajar mereka? Daramanja Chin Xiaoyan kemudian berkata dengan nada suara mengejek, masih ngambek, terhadap lelaki-lelaki bekas orang hukuman itu. Aku baru menduga bahwa mereka mengikuti kita. Sahut lelaki-lelaki bekas orang hukuman itu, seperti membela diri. Aka-haka sengaja mencari-cari buat mengajak aku bicara titik. Kata lagi Cirin Xiaoyan tetap dengan nada suara seperti mengejek. Lelaki-lelaki bekas orang hukuman itu menjadi tertegun, akan tetapi kemudian dia menyadari bahwa dia sedang didampingi oleh seorang darah yang biasa berlaku manja sehingga akhirnya dia jadi tersenyum dan tidak mengucap kata-kata lagi. Chin Xiaoyan ikut tersenyum ketika dilihatnya lelaki-lelaki yang didampinginya itu bersenyum, sehingga hilang sudah rasa kecewa di hatinya. Jalan yang kita tempuh ini sangat sunyi, menurut kata ayah dan ibu, di tempat yang semacam ini biasanya dijadikan tempat bagi kawanan perampok melakukan kejahatan. Chin Xiaoyan berkata selagi dia meneliti keadaan jalan yang mereka sedang tempuh. Kau takut dengan kawan perampok laki-laki bekas orang hukuman itu sengaja menanya sambil sekilas dia melirik ke arah darah manja yang jalan di sisinya. Tidak ada yang aku takuti selama kau berada di sisiku sahut darah manja itu, bangga nada suaranya dan dia bahkan menyertai senyumnya yang nakal. Hektometer kau harus belajar lagi supaya kau tidak bergantung pada lain orang laki-laki bekas orang hukuman itu berkata secara wajar, tanpa dia memikirkan akibatnya. Sementara itu Chin Xiaoyan kelihatan menjadi girang ketika dia mendengar perkataan laki-laki bekas orang hukuman itu, sehingga buru-buru dia berkata, bagus kalau begitu, aku justru hendak minta kau ajaran ilmu silat, sehingga mulai sekarang, pada setiap kesempatan kau harus ajarkan aku titik aku, aku tidak sesuai menjadi gurumu. Sahut laki-laki bekas orang hukuman itu yang menjadi gugup. Siapa kesudian menganggapkah sebagai guruku? Tanda tanya si darah membantah. Laki-laki bekas orang hukuman itu diam, tidak memberikan jawaban. Tidak mau lagi dia membantah sebab sempat dia melihat perubahan pada muka Chin Xiaoyan, yang kelihatannya seperti mau ngambak lagi. Di lain pihak, kedua orang laki-laki yang dicurigai sedang mengikuti perjalanan mereka sesungguhnya. Keduanya itu adalah alat negara yang sengaja menyamar sebagai orang-orang yang sedang berkelana. Kedua laki-laki itu adalah petugas dari pejabat pemerintah kota Luliangtang, yang memang sedang ditugaskan untuk mencari laki-laki bekas orang hukuman itu. Waktu menerima laporan tentang tuasnya Taiwee Sip Sam Chiu yang ketujuh, makanya Taijin, pejabat pemerintah Luliangtang menjadi sangat terkejut. Taiwee Sip Sam Chiu ketujuh adalah tenaga pilihan dari kelompok jago-jago istana, lagi pula saat itu didampingi oleh Yosang Kong, seorang perwira menengah yang banyak pengalamannya, serta seorang pemuda dan sejumlah pasukan tentara. Akan tetapi mereka semuanya ternyata tidak berhasil menangkap Liyahyaplis Uniyo, bahkan mereka bertiga gugur di tangan Liyahyaplis Uniyo yang dibantu oleh seorang laki-laki kurus bermuka agak hitam. Niyah Taijin cepat-cepat mengirim laporan ke kota raja dan juga ke beberapa kota yang terdekat. Orang-orang yang ditugaskan membawa laporan itu dilengkapi masing-masing dengan sehelai gambar Liyahyaplis Uniyo dan laki-laki yang membantunya. Ada pun waktu Niyah Taijin sedang mempersiapkan orang-orang suruannya itu mendadak di ak kedatangan T.A.Y.L.E. Sip Sam Chiu yang ke-9 dan si malaikat maut yang memakai seragam serba putih ini datang hendak menemui rekannya yang ke-7, membawa perintah dari atasan mereka buat mereka secepatnya berkumpul di tempat rekan mereka yang ke-2 yang kabarnya sudah berhasil menemukan daftar nama ke-108 orang-orang bekas orang pendukung gerakan T.A.Y.L.E. Sip Sam Chiu yang ke-9 itu kemudian melihat dan meneliti gambar-gambar Liyahyaplis Uniyo berdua laki-laki yang memberikan bantunan. Dia memang sudah mengetahui tentang kegagahan Liyahyaplis Uniyo si pendekar wanita berbaju merah, akan tetapi dia tidak menduga bahwa rekannya yang ke-7 dapat dikalahkan dan dibinasakan. Kemudian ketika si malaikat maut yang ke-9 itu ikut memeriksarkannya, maka dia menjadi semakin terkejut, oleh karena mengetahui bahwa rekannya itu tewas karena pukulan Cakarmacan atau Hou Jiao Kang. T.A.Y.L.E. Sip Sam Chiu yang ke-9 itu menjadi teringat dengan waktu mereka dipersiapkan menjadi anggota dinas rahasia atau T.A.Y.L.E. Sip Sam Chiu. Mereka semuanya mendapat latihan-latihan yang sangat berat dan salah seorang. Pelatih mereka bahkan merupakan seorang jenderal, mereka yang bertugas sebagai menteri bagian keamanan. Jenderal yang berilmu tinggi itu melatih mereka dalam ilmu pukulan Eng Jiao Kang tenaga kuku Garuda, Cakarelang. Di dalam kalangan rimba persilatan, terdapat banyak macam ilmu yang agak mirip dengan Eng Jiao Kang. Antara lain pernah dikatakan oleh jenderal itu, sebagai pesan terakhir waktu selesai masa latihan, dan jenderal itu kemudian menambahkan perkataannya, diantaranya adalah T.A.Y.L.E. Kim Kong Chiang, T.A.Y. Yang Sin Kang, Hou Jiao Kang dan lain sebagainya. Mengenai Hou Jiao Kang ini jenderal itu bahkan masih menambahkan keterangannya, bahwa beliau katanya mempunyai seorang adik angkat yang memiliki dan mahir dengan ilmu itu akan. Tetapi adik angkat itu katanya sudah binasa di dalam melakukan tugas sebagai seorang pejuang bangsa dan negara. Karena teringat dengan perkataan jenderal yang pernah melatih mereka itu, maka T.A.Y.L.E. Sip Sam Chiu yang ke-9 memerlukan menulis surat khusus buat seng jenderal pribadi, melaporkan mengenai peristiwa tewasnya rekan yang ke-7 itu. Kemudian pada malam harinya, dinas rahasia yang ke-9 meluncurkan suatu bunga api berwarna putih cemerlang yang tinggi melesat ke angkasa. Setelah meluncurkan bunga api yang berwarna putih cemerlang itu, maka si malaikat maut yang ke-9 menunggu dan meneliti kesegena penjuru angkasa luas, sampai di suatu saat ia melihat adanya bunga api warna kuning emas yang meluncur tinggi ke angkasa, di sebelah barat daya. Itulah suatu tanda sebagai jawaban dari si malaikat maut yang pertama yang tentunya telah melihat. Bunga api yang berwarna putih cemerlang yang diluncurkan tadi. Esok pagainya si malaikat maut yang ke-9 itu meninggalkan kota Luliangtang, dan menuju ke arah kota Lyongbun Koan buat mengikuti perjalanan laki-laki yang mahir ilmu Hou Jiao Kang itu, setelah lebih dahulu dia meninggalkan pesan bagi atasannya. Di dalam pihak, dua petugas dari kota Luliangtang yang ditemui pada waktu makan siang, sesungguhnya mereka menjadi sangat terkejut waktu mereka lihat laki-laki bekas orang hukuman itu, yang mukanya mirip dengan wajah di gambar itu yang mereka bawa, namun pada saat itu ditemani oleh seorang darah manja, bukan oleh Ang Ieliyeh Yabli Sunyu. Kedua petugas itu merasa ragu-ragu mengambil tindakan, sebab mereka menyadari bahwa mereka tidak mungkin dapat mengalahkan laki-laki bekas orang hukuman itu yang mereka ketahui berilmu sangat tinggi. Oleh karenanya mereka sengaja mengikuti perjalanan laki-laki bekas orang hukuman itu, yang kebenaran memilih daerah tujuan yang bersamaan, menuju ke kota Liyongbun Kuan, di mana mereka terus mengikuti sampai laki-laki itu memilih sebuah rumah penginapan setelah itu baru mereka menemui pejabat pemerintah kota Liyongbun Kuan, buat menyerahkan surat yang mereka bawa dari Nieta Ijin, sambil mereka menambahkan laporan bahwa mereka telah menemukan dan mengetahui di mana laki-laki bekas orang hukuman itu menginap. Mengapa tidak kalian tangkap dan bawa mereka kemari? Tanya Liu Taijin, pejabat pemerintah kota Liyongbun Kuan dengan nada suara menghina. Dua petugas itu berdiri saling mengawasi. Mereka anak buahnya Nieta Ijin dari kota Luliangtang, dari itu mereka lalu memberikan jawaban. Taijin, tugas kami adalah menyerahkan surat dari Nieta Ijin, lagi pula orang yang kami curigai itu berada di daerah kekuasaan Taijin yang berwenang melakukan penangkapan. Pejabat pemerintah kota Liyongbun Kuan itu menjadi geram dan merah mukanya, segera dia memerintahkan seorang perwira muda membawa 12 orang tentara buat melakukan penangkapan. Dua petugas dari kota Luliangtang itu sebenarnya hendak memberitahukan tentang kegagahan laki-laki yang hendak mereka tangkap itu, akan tetapi mereka batalkan niat mereka sebab mereka melihat sikap pejabat pemerintah kota Liyongbun Kuan itu. Pasukan tentara yang mendapat tugas menangkap itu, berlaku garang seperti kebiasaan mereka. Di hadapan pengurus rumah penginapan mereka mengatakan hendak menangkap seorang pemberontak yang sedang melarikan diri. Waktu itu malam belum larut, sebagian besar para tamu belum tidur meskipun kebanyakan sudah memasuki kamar-kamar mereka. Chin Xiaoyan yang sedang merengek memaksa minta diajarkan ilmu silat, waktu diberitahukan tentang kedatangan pihak tentara yang hendak menangkap mereka. Maka daramanja ini menganggap dia mempunyai kesempatan buat memperlihatkan ilmu kepandainya, sehingga dia mendahulukan lari keluar dengan membawa pedangnya, dan langsung dia mengamuk di kalangan tentara yang segera mengepung darah binal ini. Laki-laki bekas orang hukuman yang ikut keluar, tidak sempat diperhatikan oleh tentara negeri, sebab mereka lagi repot menghadapi Chin Xiaoyan, sedangkan darah yang biasanya berlaku bermacam aneh dan manja sempat melirik dan kehadirannya laki-laki teman seperjalanannya itu telah mengakibatkan Chin Xiaoyan jadi tambah semangat tempurnya, tidak takut bahwa dia akan mendapat cedera. Pasukan tentara itu tidak sanggup menahan amukan darah manja itu yang bergerak bagaikan seekor macan betina yang galak. Betapapun halnya Chin Xiaoyan adalah anaknya Yan Xianghui yang kenamaan, dan yang sejak kecil sudah mendapat didikan di dalam pelajaran ilmu silat, hanya belum berpengalaman melakukan pertempuran. Beberapa orang tentara negeri sudah ada yang tewas dan luka-luka kena pedang darah yang sedang mengamuk itu dan sisanya cepat-cepat melarikan diri sambil berteriak-teriak tangkap pembunuh atau tangkap pemberontak sehingga Chin Xiaoyan hendak melakukan pengejaran kalau tidak dirintangi oleh laki-laki teman seperjalanannya. Banyak orang-orang menjadi sangat ketakutan karena terjadinya peristiwa itu. Juga si pengurus rumah penginapan yang gemetar dan pucat mukanya. Pengurus rumah penginapan itu kemudian mendekati Chin Xiaoyan dan teman seperjalanannya. Dia sesalkan perbuatan Chin Xiaoyan yang telah melawan tentara negeri sampai kemudian dia menyatakan keberatan buat menerima kedua tamu itu menginap. Sia-sia laki-laki bekas orang hukuman itu memaksa buat menginap untuk semalaman. Mereka diperintahkan segera meninggalkan rumah penginapan itu dan si pengurus mengatakan tidak perlu membayar ruang sewa kamar yang sudah mereka tempati. Terpaksa laki-laki bekas orang hukuman itu mengajak Chin Xiaoyan mencari lain rumah penginapan. Akan tetapi, di tempat yang lain mereka ternyata juga ditolak sebab kejadian pertempuran tadi sangat cepat menjadi pembicaraan orang banyak sehingga tidak ada lagi pilihan bagi laki-laki. Bekas orang hukuman itu yang lalu mengajak Chin Xiaoyan memasuki bangunan tua yang sudah rusak dan tidak ada penghuninya. Chin Xiaoyan tidak keberatan buat mereka lewati siang malam di tempat buruk itu. Dia bahkan kelihatan gembira, karena dengan demikian dapat dia memaksa lagi buat diajarkan ilmu silat. Di pihak pejabat pemerintah kota Lyongbun Kaan, sudah tentu dia menjadi sangat marah waktu sisa pasukannya datang memberikan laporan tentang kekalahan pihak mereka. Pembesar ini lalu mengerahkan segenap kekuatannya untuk memimpin sendiri pasukannya itu. Akan tetapi waktu mereka tidak berhasil menemukan orang-orang yang menjadi buronan mereka, maka pejabat pemerintah itu menjadi semakin marah sehingga dia lalu memerintahkan buat menangkap si pengurus rumah penginapan yang dituduh dengan sengaja menolong pemberontak melarikan diri. Pejabat pemerintah itu kemudian membagi tugas bagi pasukannya, buat mereka berpencar mendatangi tiga rumah penginapan lainnya yang terdapat di dalam kota itu, namun mereka tetap tidak berhasil menemukan orang-orang yang mereka cari, dan sebagai ganti mereka menangkap semua pengurus rumah penginapan itu dengan tuduhan yang sama seperti pengurus rumah penginapan yang pertama. Esok paginya pejabat pemerintah itu memerintahkan menutup semua jalan keluar dari kota Lyongbun Kaan dan memerintahkan juga mengadakan pemeriksaan terhadap semua rumah penduduk setempat namun mereka tetap tidak berhasil menemukan orang-orang yang mereka cari, sebaliknya mereka banyak menangkap orang-orang setempat yang berduit, dan terhadap mereka itu dikenakan tuduhan mengumpatkan orang-orang pelarian, sampai akhirnya mereka memberikan uang suap buat mereka memperoleh kebebasan. Di lain pihak, laki-laki bekas orang hukuman itu justru sudah jauh meninggalkan kota Lyongbun Kaan, sebab sejak mendekati waktu subuh dia sudah mengajak Chin Xiaoyan buat meneruskan perjalanan mereka. Dua hari setelah terjadi peristiwa penangkapan yang gagal itu, pejabat pemerintah kota Lyongbun Kaan menerima kedatangan tiga malaikat maut, masing-masing adalah Taiwee Sip Sam Chiu yang pertama, ditemani dengan yang ke-9 dan ke-10. Taiwee Sip Sam Chiu yang pertama itu adalah pangeran poheng, yang menjadi pemimpin ke-13 malaikat maut. Pangeran yang menjadi kesayangan Maharaja Bengtai Chow ini justru sedang marah karena mendapat laporan mengenai tewasnya Taiwee Sip Sam Chiu yang ke-7, yang katanya dilakukan laki-laki bekas Sam Chiu dari persekutuan Cheng Lyongpang. Pangeran poheng ini sebenarnya sedang ditugaskan mencari daftar nama ke-108 orang-orang bekas pendukung gerakan Tio Suseng ini, segera menulis surat laporan langsung kepada Sri Baginda Maharaja Teng, sambil dia eminta dikerahkan pasukan tentara buat mengganyang markas persekutuan Cheng Lyongpang di atas gunung Cheng Lyongsan. Kemudian waktu dia tiba di kota Lyongbun, pangeran poheng menjadi bertambah marah oleh karena menganggap pejabat pemerintah setempat tak bekus menangkap si pembunuh Taiwee Sip Sam Chiu yang ke-7 sebaliknya pejabat pemerintah itu justru melakukan tindakan korupsi dengan memeras rakyat setempat. Liu Taijin atau pejabat pemerintah kota Lyongbun Koan itu kemudian dipecat dan dipenjarakan, sedangkan untuk gantinya telah diangkat seorang pejabat sementara selama menunggu datangnya keputusan dari kota raja. Setelah mengatasi persoalan di dalam kota Lyongbun Koan itu, maka pangeran poheng kemudian mengajak kedua pembantunya buat meneruskan pengejaran mereka terhadap Sam Chiu atau lelaki bekas orang hukuman itu, dan ketiga malaikat maut itu melakukan perjalanan mereka memakai kuda-kuda pilihan yang mereka larikan secepat-cepatnya. Laki-laki bekas orang hukuman dan Qin Xiaoyan yang dikejarnya itu, justru sudah memasuki dusun Hang Im Chung yang letaknya tidak jauh lagi dengan kota Hang Yang yang menjadi tempat tinggalnya Loh Sin Lyong bekas J.C.O. Chu persekutuan Cheng Lyong Pang. Kota Hang Yang yang letaknya di Provinsi Soatang, sebenarnya merupakan suatu kota yang amai dan makmur, akan tetapi sejak Maharaja Beng berkuasa, kota itu menjadi semacam kota yang mati karena bagaikan menjadi kota yang dianakirikan, tanpa ada perhatian atau bantuan di bidang pembangunan sebagai akibat bekas peperangan, sebaliknya pemerintah setempat membebankan rakyatnya dengan berbagai macam peraturan membayar pajak yang di luar batas kemampuan sehingga tidak mengherankan jika di Provinsi Soatang menjadi banyak kaum perampok yang mengganas. Di dusun Hang Im Chung, laki-laki bekas orang hukuman itu mencari sebuah rumah penginapan buat dia bersama Qin Xiaoyan bermalam, sebab esok harinya mereka bakal memasuki kota Hang Yang, dan laki-laki itu harus menghadapi Jie Chao Chu, sehingga dia merasa perlu buat mengumpulkan tenaga, mengingat bahwa Chao Chu Long Sin Leong merupakan lawan kuat yang tidak boleh dianggap remeh. Jie Chao Chu Long Sin Leong sebagai esinaga yang sakti, amat tinggi ilmu dan memiliki pula ilmu pukulan Leong Ji Yong Kang atau cakar naga yang dasyat. Dalam latihan berkelahi yang diadakan waktu Pang Chu Cheng Leong Pang berulang tahun, ternyata laki-laki bekas orang hukuman itu tidak sanggup mengalahkan Jie Chao Chu, akan tetapi selama 20 tahun sebagai orang hukuman yang setiap hari meyilakukan kerja. Paksa, maka pada tiap kesempatan laki-laki itu melatih diri, terutama dengan ilmu pukulan Hou Jiao Kang yang menjadikan dia merasa yakin akan dapat mengalahkan Jie Chao Chu Long Sin Leong yang sudah mengkhianati dia. Sementara itu tanda waktu terdengar dibunyikan orang sebanyak 12 kali, akan tetapi iaki-laki bekas orang hukuman itu masih belum pulas tidur, sedangkan Qin Xiaoyuan yang menempati kamar di sebelah sedang asik dibuai oleh mimpi yang indah. Laki-laki bekas orang hukuman itu memaksa diri dan meramkan sepasang matanya, akan tetapi dia tak kuasa mencegah alam pikiran yang mengajak dia ke saat-saat tempo dulu, waktu dia berkumpul dengan Seng Jie Chao Chu, juga dengan darah tambatan hatinya. Dulu pernah terjadi bahwa si burung Hang yang mengetahui kalau cintanya terhadap si harimau yang tampan, tidak disetujui oleh ayahnya, sehingga darah yang cantik dan perkasa itu dengan dekat telah mengajak kekasihnya melakukan upacara pernikahan tanpa wali dan tanpa restu. Keduanya berlutut menghadap langit dan bumi dan keduanya bersumpah setia serta berjanji telah hidup suami istri sejak hari itu. Hang Muai, setelah sekarang kita sudah menikah, maka kau tanggil apa pada ku tanya harimau yang tampan pada darah yang dia anggap sudah menjadi istrinya itu. Darah cantik yang perkasa itu bersungut, mencubit sebelah lengan kekasihnya dengan lagaknya yang mesra bercampur manja setelah itu dia berlari-lari tanpa mengucap apa-apa, namun membiarkan dirinya dikejar sampai mereka berhenti di tempat yang biasa mereka gunakan buat memadu kasih, dan laki-laki bekas orang hukuman itu tersenyum seorang diri, selagi dia mengenangkan masa manis penuh madu selagi dia memadu kasih bersama si burung hang yang jelita dan perkasa. Dan waktu itu diciumnya kekasihnya yang sudah dia anggap menjadi istrinya, sampai tahu-tahu dia dan kekasihnya menjadi terkejut karena adegan itu tanpa setahu mereka. Si naga sakti perdengarkan suara tertahan, dan dipaksakan dirinya buat ikut bergembira karena mesranya sepasang insan yang sedang memadu kasih itu, padahal di dalam hatinya, ya, di dalam hatinya, koma gumam laki-laki bekas orang hukuman itu yang rebah telentang menindihkan sepasang telapak tangan pada kepalanya, selagi dia mengenangkan masa lalu, di dalam hatinya dia tentu merasa iri hati menyimpan dendam, oleh karena dia merasa kalah serobot dalam lomba asmara segitiga. Akan tetapi cinta yang murni tentunya rela kalau melihat orang yang dikasihnya hidup bahagia, dari itu mengapa Loh Jieko mengkhianati aku? Apakah dengan perbuatannya itu Loh Jieko menganggap akan dapat memiliki Hang Moai? Kenyataan Loh Jieko sudah membiarkan bencana buat aku yang harus menjalani hukuman selama 20 tahun, dan membawakan juga bencana bagi Hang Moai yang tidak diketahui bagaimana nasibnya sekarang, sebaliknya Loh Jieko hidup senang mendampingi istri dan seorang anak laki-laki yang katanya sudah berusia 9 tahun, dendam laki-laki bekas orang hukuman itu menjadi kian membara, waktu dia teringat dengan Jieko Chulung Sin Leong sekarang hidup bahagia memupuk keluarga, sedangkan dia bersama kekasihnya harus menderita. Karena dendamnya yang membara maka sepasang met laki-laki bekas orang hukuman itu jadi terbentang lebar, lupa niatnya yang hendak tidur, dan tepat pada saat itu, sepasang. Telinganya yang peka mendengar bunyi suara yang tidak wajar di atas genteng. Laki-laki bekas orang hukuman itu teringat dengan darah manja Chin Xiaoyan yang tidur di kamar sebelah. Dia khawatir adanya kawanan penjahat yang menculik darah manja itu dengan memakai asap pembius, sehingga cepat-cepat dia lompat keluar dan langsung naik ke atas genteng. Cepat bagaikan anak panah yang lepas dari busurnya suatu bayangan merah kelihatan melesat ke sebelah utara, di saat laki-laki bekas orang hukuman itu lompat ke atas genteng tadi. Gerak lincah dan lari pesat di atas genteng dari bayangan merah itu membuat laki bekas orang hukuman itu menjadi penasaran dan melakukan pengejaran. Ilmu ringan tubuh dan lari cepat PTOU Kansian atau delapan langkah mengejar dewa yang dimiliki oleh lelaki bekas orang hukuman itu sudah mencapai batas kemampuannya. Akan tetapi bayangan merah itu agaknya mengetahui bahwa dia sedang dikejar, sehingga dia mempercepat larinya, tetap memilih arah sebelah utara setelah itu dia turun dari atas genteng, dan lari di atas jalan raya yang sudah sepi. Lelaki bekas orang hukuman itu tetap melakukan pengejaran, sampai mereka melewati perbatasan Dusun Hang Im Chung, dan dia hentikan langkah kakinya waktu dia menemukan dirinya dihadang dan dikurung oleh enam orang lelaki termasuk si bayangan merah tadi, yang ternyata adalah si malaikat maut ke yang berseragam serba merah, lengkap dengan selubung penutup kepala dan muka. Haaah! Semchoo Chu, selamat bertemu lagi, seseorang bersuara menyapa dengan menyertai suara tawa yang menyeramkan, dan seseorang itu ternyata adalah Hak Hou Tioleng, si macan hitam yang berdiri dekat si malaikat ke-10 yang berseragam serba coklat. Sejenak lelaki bekas orang hukuman itu menjadi terpesona. Diluar dugaannya bekas pecundangannya itu ternyata bekerja sama dengan pihak Taiwe Esip Semchoo, sehingga kedudukannya sebagai bekas Semchoo Chu dari Cheng Leong Pang menjadi diketahui oleh pihak pemerintah. Untung bagi dia bahwa saat untuk dia melakukan balas dendam sudah diambang pintu, sehingga dia tak perlu khawatir lagi dilibat dengan urusan permusuhan dengan pihak pemerintah. Setelah memikir demikian, maka bekas Semchoo Chu ini lalu perdengarkan suara mengejek, sambil dia lompat menerkam dan menyerang Hak Hou Tioleng. Si malaikat maut ke-10 berseru memerintahkan Hak Hou Tioleng menyisi, sambil dia mengangkat sebelah tangan kirinya buat melakukan penangkisan, sedangkan sebelah kakinya dia gunakan untuk menendang. Laki-laki bekas orang hukuman itu membiarkan tangannya terbentur dengan tangan lawan akan tetapi dia menghindar dari tendangan Taiwe Esip Semchoo yang ke-10 itu dan sebagai akibat dari perbuatannya itu dia kena terdorong mundur sampai beberapa langkah ke belakang, namun tak sampai dia terjatuh. Taiwe Esip Semchoo yang ke-10 itu ikut terdorong mundur kena tenaga pukulan tadi, bahkan dia sampai harus lompat sebab sebelah kakinya sedang diagunakan buat menendang. Untung bagi dia bahwa dia tidak terjatuh, sehingga nyaris dia menjadi bahan tertawa Kang Zushi kawan-kawannya dan dia segera menyadari bahwa bekas Semchoo itu benar-benar memiliki tenaga besar seperti yang dikatakan oleh si macan hitam Tioleng. Akan tetapi, dinas rahasia yang ke-10 itu menjadi penasaran, sehingga tanpa peduli bahwa bekas Semchoo itu sedang bertempur melawan rekannya yang keempat. Maka dia perdengarkan suara geramnya sambil dia lompat hendak menendang, dan dia terus menendang secara berantai waktu. Bekas Semchoo itu berhasil menghindar dengan lompat mundur ke sebelah belakang. Laki-laki bekas orang hukuman itu berhasil terus menghindar dari 18 kali tendangan si malaikat maut ke-10. Berkat dia mengutamakan kelincahan tubuh menggunakan jurus dari ilmuat lici yang hoat yang dahulu sangat diandalkan oleh darah tambatan hatinya. Seorang musuh bernama Chu Ye Useng, ikut merasa penasaran melihat bekas Semchoo itu tidak kena ditendang oleh rekannya. Dia sebenarnya sedang melakukan perjalanan bersama duarkannya, waktu ia bertemu dengan Hekhou Tioleng yang sedang melakukan perjalanan hendak mengejar bekas Semchoo Cuk bersama Taiwe Esip Sem ke-4 dan ke-10, sedangkan Pangeran Poheng memisah diri bersama si malaikat yang ke-9, buat menyusul si malaikat maut yang ke-2 untuk urusan daftar nama yang sedang mereka cari. Di saat bekas Semchoo Cukian mendekat, Chu Ye Useng dalam usahanya menghindar dari tendangan Taiwe Esip Semchoo yang ke-10, maka Chu Ye Useng lalu menggunakan kesempatannya buat dia membabat memakai goloknya. Laki-laki bekas orang hukuman itu tetap berlaku waspadat terhadap musuh-musuhnya yang hadir. Dari itu perbuatan Chu Ye Useng yang membokong, sudah menjadi perhitungannya. Dengan gerak tipu Ye Uhye Heilong atau ikan gabus bermain di ombak, dengan lincah bekas Semchoo itu menghindar dari serangan golok, sebaliknya dengan caranya berkelit sekaligus dia berada di bagian belakang Chu Ye Useng yang lalu dia hajar punggungnya memakai telapak tangan kanannya. Chu Ye Useng sebenarnya adalah seorang kepala rampok kenamaan, tetapi saat itu dia terlalu memandang ringan terhadap bekas Semchoo itu. Oleh karenanya dia tidak menduga akan kena tipuan bekas Semchoo itu yang dapat bergerak lincah meskipun sedang dibokong. Dengan muntahkan darah segar dari mulutnya, Chu Ye Useng tersungkur jatuh, sedangkan pada punggungnya terdapat tanda lima jari pukulan tenaga Hou Ji Yong Kang. Dua rekannya Chu Ye Useng menjadi sangat gusar. Mereka serentak maju menyerang sementara Hek Hou Tioleng memerlukan lihat keadaan Chu Ye Useng yang disangkanya belum tewas. Laki-laki bekas orang hukuman itu tidak menjadi gentar meskipun dia diserang oleh dua musuh bersenjata. Dia tetap menggunakan kelincahan tubuhnya buat lompat menghindar bahkan berhasil dia menendang salah seorang penyerangnya. Si malaikat maut keempat tidak berdiri dalam waktu melihat laki-laki bekas Semchoo berkelit dengan manis menghindar. Dia langsung menghajar waktu laki-laki itu mendekati dia sehabis menghindar dari suatu serangan. Pukulan Tai Ye Useng yang keempat ini adalah memakai tenaga, pekong chiang, pukulan udara kosong yang dasyat, sedangkan kera dia menyerang adalah bagaikan membokong. Laki-laki bekas orang hukuman itu menjadi sangat terkejut waktu melihat gerak si malaikat maut yang keempat. Cepat-cepat dia mengerahkan tenaga dan menangkis memakai ilmu cakar macan, akan tetapi dia kalah cepat dengan datangnya angin pukulan yang menyambar dia. Tubuh laki-laki bekas orang hukuman itu terpental balik ke tempat asal, menahan rasa sakit pada bagian dalamnya yang kena gempur, namun dia tetap tidak boleh lengah sebab seorang rekannya Choo Ye Useng sedang menghajar dia memakai sebatang ruyung berduri sembilan. Terpaksa laki-laki bekas orang hukuman itu harus menggulingkan tubuhnya yang sedang terjatuh bekas kena gempur tadi, sambil sebelah kakinya menendang betis kaki si. Penyerang, membuat musuh itu berteriak kesakitan berlompatan menggunakan sebelah kakinya. Hek hou tioleng yang sejak tadi kelihatan bagaikan orang bingung atau gugup, mendadak ikut menyerang selagi dia melihat keadaan bekas Sam Choo Ye Useng yang belum sempat bangun berdiri. Akan tetapi, si macan hitam agaknya tidak menduga dengan ketangkasan laki-laki bekas orang hukuman itu. Si macan hitam menyerang tepat di saat bekas Sam Choo Choo itu menendang rekannya Choo Ye Useng, dan tanpa diduga oleh si macan hitam, bekas Sam Choo Choo itu justru berhasil merampas ruyung yang langsung diagunakan buat memukul si macan hitam. Hek hou tioleng menjerit ketakutan. Tak kuasa dia menolong diri dari serangan itu, Akan tetapi untung bagi dia, bahwa di saat yang tepat si malaikat maut yang ke-10 justru sedang menyerang memakai cambuk panjang dari jarak yang cukup jauh terpisah. Cambuk panjang si malaikat maut ke-10 berhasil membelit ruyung yang sedang menghajar Hek hou tioleng, pasti dapat membinasakan laki-laki bekas Sam Choo Choo itu, selagi senjata ruyung itu kena dilibat. Hek hou tioleng menyadari setelah terlambat buat dia menggunakan kesempatannya, sehingga waktu si macan hitam melakukan serangannya maka bekas Sam Choo Choo itu sudah sempat menggulingkan tubuhnya dan menghindar tanpa menghiraukan senjata ruyung tadi sudah lepas dari targannya. Akan tetapi laki-laki bekas orang hukuman itu harus terus menggulingkan tubuhnya bagaikan seekor keledai malas yang mandi di pasir, sebab si malaikat maut yang ke-10 terus memecut dengan cambuknya yang panjang, dan cambuk itu perdengarkan suara yang menggema bagaikan aum dari seekor naga yang sedang mengamuk, tetapi tubuh eh si malaikat. Yang ke-10 itu tidak setinggi tubuh bekas Jiye Choo 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 Lung Sin Leong yang hendak didatangi oleh laki-laki bekas orang hukuman itu. Andai kata tubuh si malaikat maut yang ke-10 itu mempunyai ukuran yang sama dengan bekas Jiye Choo Choo Lung Sin Leong, maka laki-laki bekas orang hukuman itu pasti akan menerka bahwa musuh yang memakai selubung penutup kepala itu adalah Seng Kaka yang kedua, yang hendak dia cari. Akan tetapi segala gerak dan kerusi malaikat yang ke-10 menyerang memakai cambuknya sungguh-sungguh sangat mirip dengan ilmu yang biasa digunakan oleh si naga Sakti Lung Sin Leong, sehingga benar-benar sangat membingungkan bagi laki-laki bekas orang hukuman itu, terlebih dengan ilmu Pekong Chiang yang sangat mirip dengan ilmu Eng Jiao Kang atau tenaga Cakarelang yang sebenarnya sangat mirip dengan ilmu yang sudah dimiliki oleh seseorang bekas Pang Chu dari Ceng Leong Pang, atau ayahnya si Burung Hang yang menjadi tambatan hatinya. Dalam keadaan yang serba membingungkan itu laki-laki bekas orang hukuman itu tidak sempat menggunakan pikirannya, sebab dia harus tetap menghindar dari maut yang sedang mengancam dirinya. Segala geraknya yang memerlukan dia memakai tenaganya, telah mengakibatkan rasa sakit pada bagian dalamnya menjadi semakin terasa, bekas tadi kena gempuran tenaga Pekong Chiang. Untung bagi laki-laki bekas orang hukuman itu, bahwa di saat dia sedang diancam oleh cambuk maut Tai Iwe Sip Sam Chiu yang ke-10, mendadak datang seorang pemuda yang tampan dan tangkas. Pemuda yang tangkas itu memasuki arna pertempuran dengan tangan kanan memegang sebatang pedang. Sedangkan pada tangan kirinya terbungkus dengan sebuah sarung tangan dari kulit. Dengan sebelah tangan kirinya yang dibungkusan itu, dia menangkap ujung cambuk yang sedang mengancam laki-laki bekas orang hukuman itu, sehingga untuk sesaat pemuda itu saling tarik dengan si malaikat maut ke-10, masing-masing dengan menggunakan tenaga mereka. Tai Iwe Sip Sam Chiu yang keempat melihat datangnya pemuda yang tidak diharapkan itu. Dalam gusarnya dia perdengarkan pekek suaranya dan menghantam pemuda itu memakai tenaga Pekong Chiang, akan tetapi pemuda yang tangkas itu telah pergunakan kecerdasannya, yakni dia sengaja membiarkan tubuhnya kena ditarik oleh si malaikat yang ke-10 yang bersenjata cambuk, sehingga tubuhnya pemuda itu melesat cepat dan terhindar diri pukulan tenaga Pekong Chiang. Sebaliknya sambil diluncur pemuda itu menyiapkan pedangnya dan berhasil menikam pundak kiri si malaikat maut yang ke-10 yang sedang tersungkur jatuh, akibat daya tarik tenaganya sendiri. Si malaikat maut yang ke-4 menjadi sangat terkejut, ketika melihat rekannya terluka kena tikaman pedang. Sekali lagi dia menyerang memakai ilmu Pekong Chiang dan kali ini pemuda itu lompat jauh menghindar, yang sekaligus dia menjadi mendekati laki-laki bekas orang hukuman itu, yang keadaannya sedang diancam maut, karena sedang diserang oleh seorang musuh yang menjadi temannya Chu Yew Seng. Dengan pedangnya yang tajam, pemuda yang tangkas itu berhasil menikam musuh yang sedang menyerang bekas Semceo Chu yang sudah tidak berdaya karena kehabisan tenaga, kemudian waktu pemuda itu mengawasi ke arah si malaikat maut yang ke-4 maka dilihatnya musuh itu sedang lari sambil dia memanggul tubuh rekannya yang ke-10 diikuti oleh Hak Hau Tioleng tanpa menghiraukan ketiga rekan mereka yang sudah tewas bergelimpangan. Laki-laki bekas orang hukuman itu bangun berdiri waktu pemuda yang menolongnya datang mendekati. Geraknya sangat lambat dan pandangan matanya kelihatan bersinar lesu, To'ako, kau tentunya kena gempur pukulan pekongci yang kata pemuda yang sempat melihat keadaan orang yang ditolongnya itu. Sejenak laki-laki bekas orang hukuman itu bagaikan terpesona mendengar kata To'ako yang diucapkan oleh pemuda penolongnya, sampai dia meraba mukanya dekat belakang telinganya, setelah itu dia paksakan diri buat bersenyum dan berkata, tidak apa-apa, dan terima kasih atas bantuanmu, pemuda itu merendah dan memperkenalkan namanya. Ternyata dia adalah Ciarit Hock, salah seorang pendekar-penegak keadilan dari golongan T.I. Ampek, P.D.W.O.H.N.D., sehabis ikut mengganyang markas besar Ciantokbun di atas gunung Kauwetsan, maka Ciarit Hock langsung berangkat pulang ke kota Paukitin, buat dia menemui istri dan anaknya yang baru berumur dua tahun, yang waktu itu menetap bersama kedua mertuanya Ciarit Hock. Ada suatu hal yang menggelisahkan hati Ciarit Hock, oleh karena setelah dia berkumpul dengan keluarganya, maka dia mengetahui bahwa gurunya Hong Jin Eng tak pernah datang di rumahnya, padahal Sang Guru itu berjanji akan singgah buat mengobati ibu mertuanya Ciarit Hock yang sedang sakit, dan janji itu Sang Guru berikan waktu Ciarit Hock ditugaskan ikut mengganyang markas besar Ciantokbun. Sesungguhnya Ciarit Hock tak mengetahui bahwa setelah berpisah dengan muridnya maka Hong Jin Eng kena. Perangkap orang-orang Tiatok Cuncu alias Haun Bia Kauwacu dan Hong Jin Eng tewas, sedangkan mayatnya dijadikan makanan binatang buas sehingga untuk seterusnya Ciarit Hock tak dapat bertemu lagi dengan gurunya itu. Oleh karena kegelisahan hatinya memikirkan janji gurunya yang tidak dipenuhi, maka Ciarit Hock pamitan dan sekali lagi dia merantau meninggalkan keluar, bahkan untuk waktu yang cukup lama sebab di atas gunung Tiang Pek San tidak dapat Ciarit Hock menemui gurunya, dan dia berkelana terus buat mencari gurunya, sampai dia singgah di Teluk Hek Liu O buat menemui si Jeriji Saktifangbun Liu. Kedatangan Ciarit Hock justru bertepatan dengan sedang mengganasnya Tayul E.Sip Sam Chiu, istimewa ditujukan terhadap orang-orang bekas para pendukung gerakan Tio Suseng. Oleh si Jeriji Saktifangbun Liu O maka Ciarit Hock kemudian ditugaskan untuk mengikuti perjalanan dua orang laki-laki muda yang baru singgah di Teluk Hek Liu O, oleh karena si Jeriji Saktifangbun Liu O mencurigai kedua laki-laki muda itu, terutama yang mengaku bernama Lim Sengkie. Ciarit Hock kehilangan jejak orang-orang yang seharusnya dia ikuti, maka dari itu dia harus melakukan perjalanan secepat mungkin dan di luar dugaan dia bertemu dengan lelaki bekas orang hukuman itu yang sedang diketung oleh sejumlah musuh, di antaranya terdapat si malaikat maut yang ke-10 dan yang ke-4 sehingga Ciarit Hock langsung memberikan bantuan, oleh karena dia menganggap orang yang sedang diketung itu pasti adalah rekannya dari golongan pendekar-penegak keadilan yang hendak dibinasakan oleh Taiwe Esip Sam Chiu. Akan tetapi, suatu keandahan telah dihadapkan oleh Ciarit Hock, yang bahkan merupakan sesuatu kekecewaan, sebab seorang yang ditolongnya itu ternyata tak mau memperkenalkan namanya, sebaliknya secara tak langsung. Orang itu mengatakan bahwa di suatu saat mereka tentu akan bertemu lagi yakni di tempatnya Hit Chi Sian Fang Bun Liyong. Akan tetapi sekiranya lelaki itu tak berkesempatan memenuhi janjinya, maka Ciarit Hock dipersilahkan menanya kepada si Jeriji Sakti tentang adanya seekor macan di Gowa Naga. Seekor macan di Gowa Naga titik pikir Ciarit Hock di dalam hati sambil dia mengawasi kepergian laki-laki Yark telah ditolongnya itu, sampai mendadak Ciarit Hock menjadi teringat bahwa kemungkinan laki-laki yang aneh itu sedang menjalankan suatu tugas yang perlu untuk dia merahasiakan tentang dirinya. Laki-laki bekas orang hukuman itu menguatkan dirinya buat dia menempuh perjalanan kembali ke rumah penginapan. Dia merasa bagaikan sudah kehilangan harga dirinya karena sudah ditolong oleh seseorang yang usianya lebih muda dari dia. Oleh karena itu dia tidak mau ditolong sekali lagi oleh Ciarit Hock yang hendak mengantarkan dia sampai di rumah penginapan. Di dekat kamar darah Chin Siaoyan, maka laki-laki bekas orang hukuman itu berhenti sebentar, lalu dia membuat jeriji tangannya ke dalam mulutnya buat dia membuat liang pada kertas penutupan daun jendela, dan dia mengintai darah manja itu yang ternyata masih pulas tertidur karena saat itu baru mendekati waktu subuh. Laki-laki bekas orang hukuman itu kemudian memasuki kamarnya dan merebahkan diri. Tenaga dalamnya telah kena gempuran ilmu Pekong Chiang, suatu ilmu pukulan udara kosong yang dasyat, di saat dia justru bermaksud menghadapi sinaga sakti Loh Sin Leong buat membalas dendam. Dalam keadaan yang seperti itu, dia yakin bahwa dia tidak akan sanggup melawan sinaga sakti namun dendam yang membaras selama 20 tahun tidak boleh dia kesampingkan. Oleh karena itu dia memikirkan suatu daya atau care buat dia menghadapi orang yang sudah mengkhianati dirinya. Pagi harinya darah manja Chin Xiaoyan menemui laki-laki bekas orang hukuman itu dengan muka yang cerah, siap untuk meneruskan perjalanan mereka. Darah yang biasa berlaku manja itu semalam bermimpi bahwa laki-laki teman seperjalanannya telah melakukan pertempuran yang seru melawan bekas Jie Chow Chulung Sin Leong, dan pada akhir pertempuran itu sinaga sakti dapat dibinasakan, sehingga Tunai sudah dendam laki-laki teman seperjalanannya itu, yang selanjutnya sempat mendampingi dia dengan muka yang selalu berseri-seri, tidak lagi menyimpan luka seperti biasanya. Sebaliknya kepada Chin Xiaoyan tidak diberitahukan oleh laki-laki bekas orang hukuman itu tentang pertempurannya semalam, yang mengakibatkan dia menyimpan luka di bagian dalam. Terima kasih telah menonton!